Dua mahasiswa Merangin yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan pengerusakan kaca pintu utama kantor Bupati Merangin justru tidak diketahui sekretaris daerah Pemkap Merangin. Pada bulan lalu, Sekda Sibawaihi sempat mengungkapkan akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Namun saat dikonfirmasi Kamis pagi, Sibawaihi justru menyebut tidak tahu terkait laporan Pemkap yang mencerah dua mahasiswa ke jalur hukum. Bahkan Sibawaihi juga mengaku tidak mengetahui adanya pihak Pemkap yang melaporkan kasus ini ke polres Merangin. Sejauh ini dua mahasiswa, yaitu Fitra dan Itman Todi, telah diperiksa oleh penyidik polres Merangin. Namun belum dilakukan penahanan. Dikabarkan hari Jumat, para aktivis mahasiswa sejambi akan melakukan demonstrasi di daerah masing-masing.